Halo selamat pagi teman-teman semua selamat hari tibur selamat tahun baru Islam teman-teman 1443 hijriah bagi teman-teman merayakan semoga pada tahun ini kita semua sehat kita semua diindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita makin lebih baik dari sebelumnya Oke pada pagi hari ini kita akan mereview karakter S lagi karakter si bapaknya Rekage siapun juga enggak terlalu tahu ya namanya siapa kemarin di video saya sebelumnya kita sudah unboxing atau unlock ya karakter bapaknya si Rekage ini atau karakter s-event spesial jadi s-event spesial ini seperti yang kita ketahui bersama itu biasanya produknya sekitar 6 bulan sekali ya teman-teman 6 bulan ya 6 bulan sekali jadi kalau untuk karakter s-event spesial ini ini beragam ya teman-teman jadi ini ketika pertama kali kita login itu ada ya teman-teman hadiah harian jadi selama seminggu itu hadiah jadi beragam ya teman-teman jadi setiap hari itu ketika login kita pasti dapat hadiah harian Oke kita ambil dulu hadiah ini kenapa saya dapat 30 gold teman-teman karena 30 gold ini eh pasti dia karakternya karakter eh A atau B jadi saya dapat 30 gold karena saya sudah membeli karakter tersebut Oke ini juga ya teman-teman event yang sekarang yang ada itu adalah event Lee Rock Lee yang versi olimpiade ya teman-teman jadi teman-teman bisa mendapatkan karakter Lee ini untuk gratis kita bisa menyelesaikan event-event yang ada di apa namanya di game ini untuk mendapatkan karakter Lee jadi untuk mendapatkan karakter Lee bisa klik yang ini ya teman-teman jadi sisa prodisi satu hari jadi teman-teman bisa menyelesaikan challenge challenge yang diberikan oleh game ini challenge yaitu hanya mengarahkan kursor teman-teman tapi saya enggak akan challenge untuk karakter ini saya sudah mendapatkan Lee ini saya enggak sempat review teman-teman karena kemarin kiranya Lee ini dia enggak gratis teman-teman harus bayar ternyata di ini gratis cukup menyelesaikan event dan setiap hari mendapatkan piala kita bisa langsung mendapatkan karakter Lee jadi eventnya ada di sini ya teman-teman saya sudah mendapatkan karakter Lee jadi kita harus mempati beberapa tahap jadi kalau teman-teman ikuti eventnya dari awal tiga atau empat hari itu sudah bisa ya teman-teman untuk mendapatkan karakter Lee ini oke saya enggak akan membahas karakter Lee lebih lanjutnya karena ini karena karakter B nanti kita akan review ya di video-video berikutnya Oke untuk karakter s-even ini saya klik yang disini teman-teman di paling ujung kanan Hai nah jadi saya sudah mendapatkan ya teman-teman karakter eh ah si bapaknya RKGI ini masuk saya teman-teman jadi kuncinya teman-teman kalau mengikut event ini harus tetap top-up teman-teman top-upnya itu berkala jadi top-up 25 yuan dulu nanti teman-teman top-up setiap bulan 50 yuan tapi beli batu hijau ya teman-teman jadi nanti pada saat level 150 teman-teman bisa beli level lagi sampai 50 dan akan mendapatkan karakter RKG ini untuk unlock karakter RKG ini teman-teman bisa lihat di video saya break yang sebelumnya Oke teman-teman saya belum kasih ya gimana cara menyelesaikan misi harian untuk membuka box nanti di video berikut ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan misi misi harian dan membuka box yang ada disini masing-masing box memiliki reward jadi untuk mendapatkan gold juga ya teman-teman gratis tanpa harus top-up teman-teman Oke di video berikutnya kita akan bahas ya teman-teman jadi di video yang sekarang ini kita akan review karakter dari S Bapaknya si RKG ini Oke jadi karakter S yang belum saya dapatkan itu ada ini ya teman-teman si Ginkaku dan Ginkaku ini event S karakter spesial juga ini nggak sempat saya dapat kemarin karena saya nggak ikut apa namanya eventnya saya nggak sempat top-up kemarin teman-teman terus kalau karakter ini saya juga baru dapat sekitar 14 ya teman-teman suci gage ini suci gage ini eventnya ada penjelasannya di grup Facebook ya teman-teman nanti saya janji di video saya berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan karakter suci gage ini meskipun saya juga belum dapat ya teman-teman karena saya sering miss event ini event ini juga agak berminggung ya teman-teman jadi nanti kita akan bahas berikutnya Oke kita unboxing dulu ya teman-teman kalau untuk eh karakter bapaknya si RKG ini Oke ini ada videonya teman-teman ya dia menggunakan jurus yang satu jaringnya teman-teman Oke kita nonton videonya lagi berikutnya karakter ini teman-teman karakter RKG yang keduanya atau RKG yang pertama ini Edotensya teman-teman yang dikalahkan oleh Naruto sendiri teman-teman di perang dunia ninja keempat Oke jadi kalau yang ini saya pakai dulu ya teman-teman untuk yang di depan Oke jadi ini ya teman-teman Cutsuke ini dari si RKG ini jadi ini adalah jurus yang satu jaringnya teman-teman jadi ketika jaringnya itu yang makin sedikit dia itu kekuatannya makin besar ini ketika melawan digi story-nya itu seribu Wushinwagi sendirian aja ya teman-teman bisa mengalahkan itu hanya flashback itu pun nggak sempat diceratakan detailnya bagaimana ini untuk tampilannya dia kayak gini ya teman-teman karakter bapak si RKG ini karakternya sama dengan RKG tinggi besar maka mungkin lebih besar dari RKG dan gondrong juga ya teman-teman oke baik eh selanjutnya kita coba ya teman-teman review dari karakter ini perubahan ketika update ya teman-teman untuk loading ini yang sebelumnya hanya hitam putih sekarang sudah berlatar ya teman-teman saya ganti dulu ya teman-teman kalau untuk karakternya saya pakai karakter ya ini S oke oke untuk karakternya pasti teman-teman tahu siapa yang saya pakai ya tentu anaknya sendiri ya teman-teman oke si RKG sokong ini ya teman-teman oke jadi eh kalau dari segi postur ya teman-teman bapaknya si RKG ini yang sekarang ini RKGA ini lebih besar dah lebih tinggi teman-teman mungkin kalau dia berdiri tegap mungkin lebih besar lagi daripada yang RKG yang sekarang oke kita coba kombonya dulu ya teman-teman kombo nya lumayan ya teman-teman jadi eh tanpa saya mengarahkan eh kursor ini eh si RKG ini tetap akan mengarahkan eh lawan yang sekarang itu ke tengah arena jadi eh nggak nggak kepojokan oke lumayan ya teman-teman sudah sekitar 7 kali ya teman-teman selama jargan teman-teman itu bagus akan terus lanjut kombo nya sampai selesai iya jadi 8 kali kombo ya teman-teman sampai dia eh jatuh di tanah nggak bisa dilanjut lagi jadi kita lanjut ke skill pertama teman-teman di sini saya lihat ya teman-teman di menu skill ada dua titik cakra jadi kita cari tahu dulu ya ini cakra untuk apa ya teman-teman di cek dulu lanjut untuk skill pertama oke jadi kalau skill pertama ini teman-teman eh dia oh ada anu ya teman-teman ada interval waktunya wah Oh ya jadi ada interval waktunya teman-teman jadi kalau untuk skill pertama eh skill pertama itu dia ada titik cakranya teman-teman jadi kalau untuk cakra pertama dari skill yang pertama itu dia menggunakan eh eh petir ya teman-temannya makanya dia enggak enggak terlalu besar efeknya kita coba yang pertama teman-teman Oh terus ada muncul skill berikutnya kecil ya teman-temannya kita coba untuk skill yang kecil ini Oh ya ini adalah skill yang eh sulit untuk ditembus ya teman-teman damagenya cukup ngeri ya teman-teman kalau untuk skill pertama jadi kalau untuk skill pertama ini eh kita coba untuk skill skill pertama cakra kedua teman-teman Oh enggak enggak sendirkan datang teman-teman coba dulu oke coba dulu teman-teman oke skill pertama cakra pertama sudah habis saya coba skill pertama cakra yang kedua teman-teman lolos teman-teman dia lolos Hai saya coba lagi ya teman-teman oke saya coba lagi untuk skill pertama cakra kedua teman-teman hai hai eh jadi kayaknya untuk eh skill pertama cakra kedua dia lebih ke setur yang teman-teman jadi damagenya dibengar oke saya coba untuk skill kedua skill kedua dia oke dia mengeluarkan kayak semacam doton ditambahkan dengan elemen district ya teman-teman kita coba untuk skill kedua cakra kedua oke jadi eh pada prinsipnya sama pada prinsipnya sama ya teman-teman jadi kalau untuk skill pertama dan skill kedua itu sama-sama mengeluarkan tenaga yang besar cuma mungkin eh cakra kedua itu dia lebih banyak mengambil eh damage oke jadi kalau untuk yang ini teman-teman eh sama dengan RKG jadi ini menu ketika dia mengeluarkan eh apa namanya mungkin cakra mode ya teman-teman jadi eh dia sangat sulit untuk ditembus ataupun eh dihentikan teman-teman kecil kalau mungkin pakai skill bambu ya teman-teman itu bisa dihentikan untuk kumunya lumayan ya teman-teman oke saya lanjut untuk eh skill eh ultinya teman-teman kita coba untuk skill ulti yang pakai satu jar teman-teman untuk damage-nya kita coba sekali lagi ya teman-teman untuk damage-nya cukup ngeri ya teman-teman dengan ambil life sekitar 25% teman-teman jadi kalau menurut saya teman-teman untuk karakter S yang event spesial ini saya rasa cukup bagus ya teman-teman dan cukup lumayan eh saya nggak bisa membayangkan ketika eh di arena eh karakter ini dipakaikan efek kebal teman-teman jadi saya rasa dia kebal sepanjang kita bertarung jadi saya rasa cukup lumayan ya teman-teman kalau untuk eh karakter ini oke eh saya rasa sudah cukup ya teman-teman kalau untuk review dari karakter S event spesial ini bapaknya RKG sampai sekarang saya nggak tahu nama ya teman-teman ya jadi kita akan video eh nanti ya teman-teman untuk bagaimana caranya kita eh mendapatkan goal secara gratis dan mendapatkan goal harian ataupun melakukan misi harian kita akan bertemu di video berikutnya teman-temannya terima kasih salam sehat selalu ya teman-teman ya teman-teman